Indonesia akan memegang presidensi G20 pada Oktober 2022 mendatang. Rencananya KTTG20 di Indonesia akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Penyerahan presidensi dilakukan pada sesi penutupan KTTG20 Roma yang berlangsung di Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia. Untuk pertama kalinya, RI memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Penyerahan presidensi itu dilakukan pada sesi penutupan KTTG20 Roma yang berlangsung di Lanufola, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Secara simbolis, Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi Dodo yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 tahun 2021. Presiden pun mengundang para pemimpin dunia untuk menghadiri KTTG20 di Indonesia yang rencananya digelar di Bali pada Oktober 2022 mendatang. Presiden Jokowi yakin presidensi G20 akan mendorong upaya bersama pemulihan ekonomi dunia. Ada pun tema besar yang diangkat ialah Recover Together, Recover Stronger. Presiden Jokowi mengatakan upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!